Baik kita lanjut kembali dialog kita hari ini, kita ke Pancacep. Jadi Pancacep tadi kita lihat ya, bahwa ada tiga ketua partai politik yang menjabat di posisi Menko. Ada Agus Harimutku Yodoyono, Muhammad Iskandar, dan Julub Kifriasan. Kemudian ada dua mantan ketua parpol, itu ada Air Langkah Tarto dan Yusli Izamahendra. Kemudian juga ada sosok yang menarik Budi Gunawan dan Pratiknon. Ini bisa dijabarkan dari tujuh profil ini. Ini menarik nih. Oke, jadi pertama dari tiga ketua partai yaitu AHY, Caimin, dan Julhas ya. Ini tiga orang ini memang yang mendukung, dua lah, itu yang mendukung Prabowo Gibran ya, pada masa kampanye awal. Dan saya kira itu adalah, apa namanya, trade-offnya lah dengan menjadikan Menko. Karena dianggap Menko ini di atas Kementerian Teknis ya. Untuk Caimin sendiri kan baru belakangan ya. Karena katanya yang berita yang terdengar kan ketika Abdul Qadir Karding itu muncul, akhirnya dari Jazilul Fawais diubah jadi Caimin ya. Akhirnya Caimin yang menunjukkan diri. Itu tiga itu. Kemudian yang dua lain, Yusril dan Air Langkah. Ini dua tokoh yang berperan sebenarnya masa-masa awal-awal ya, Prabowo Gibran. Mereka juga masuk ke dalam masa-masa kampanye itu. Nah kemudian dua yang lain, Pratikno saya kira orang terdekat ya, dari pemerintahan sebelumnya. Dia yang menjadi salah satu aktor kunci juga ya, dan juga tokoh yang dianggap dekat dengan Jokowi. Bahkan dengan berbagai rumor yang terjadi, katanya kan diusulkan atau diusulkan oleh, diendorse lah oleh Presiden sebelumnya. Nah sedangkan BG sendiri, setelah Jokowi mencopot atau memberhentikan yang bersangkutan dari Ketua Bin, ini kan harus ada trade-offnya lah kira-kira. Nah ini diakomodasi ke dalam kabinet ya. Karena PDIP sendiri, dengan pernyataan beberapa elitnya itu telah menegasi bahwa yang bersangkutan bukanlah kader BDI. Atau diendorse oleh PDIP gitu ya? Oke, kita menuju ke Bang Ege. Bang Ege kalau tadi dengan yang disampaikan oleh Pak Cacep, komposisi untuk Menko ini diisi oleh dari representasi partai politik, kemudian juga ada dari kekuasaan sebelumnya, ring satunya. Ini apakah memang hanya dilihat sebagai representasi partai politik, atau memang ada kapasitas juga untuk menjawab semua tantangan di era Prabowo Gibran? Tiga hal. Poin yang pertama kan biasanya orang itu dia menganggap, atau kita-kita menganggap itu naik kelas sedikit kan dari menteri biasa. Jadi menteri koordinator. Walaupun katanya di luar sana ada yang mengatakan, enggak mau jadi menteri koordinator. Karena cuma koordinator aja. Ya kan? Padahal segala sesuatunya ada di menteri teknis. Tapi udah diingetin Prabowo loh, awas loh ya. Jangan ambil-ambil APBN dari situ gitu ya. Jadi sama itu nanti. Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Mau di teknis pun nggak ngapa-ngapain. Koordinator itu dianggap sebagai naik kelas lah. Nah yang kedua, nah kalau kita melihat tujuh figur ini, kan kita langsung mengatakan, bertambah kan jadinya nih, bertambah kan. Bahkan sebetulnya kalau kita bicara Cak Imin itu, kita gembira-gembira aja. Selamat Cak Imin dan ini membahagiakan. Semakin banyak yang jadi menteri koordinator, mungkin lebih banyak yang gembira juga. Cuma kan ini pada waktu dulu menjadi saingan dari presiden, calon presiden Prabowo dan Gibran itu kan kelimat-kelimat perubahannya tajam-tajam. Betul. Sekarang masuk. Anies kan nggak masuk. Ganjang nggak masuk. Mahfud nggak masuk. Yang masuk ini dari dua pasangan lain itu adalah Cak Imin. Cak Imin kemudian menjadi menko untuk pemberdayaan masyarakat ya. Nah jadi ini adalah suatu pecahan juga berangkali deh dari PMK. Betul. Yang kemudian menjadi pratikno. Yang banyak dianggap orang titipan juga dari Pak Jokowi. Ya kan? Itu kalimat Anda tadi kan? Endos-endos yang lain bilangnya titipan. Nggak apa-apalah ini kan sudah jadi. Nah karena itu poin yang ketiga saya mau mengatakan untuk langsung menjawab itu adalah kita akan melihat nantinya, saya kan nggak bisa tebak-tebak nih, kita jangan tebak-tebak. Kita melihat nanti pada waktu rakor pertama. Jadi tujuh menko ini akan melaksanakan rakor pertama kan? Betul. Kalau yang langsung, tadi kita belum menyebutnya tapi Anda sudah membenarkan, Ketua Umum PAN ya Pak Zulkifli Hasan. Itu enak tuh, langsung. Pangan tok. Nah apa tantangannya? Dalam 4-5 tahun harus subsidi, soal sembah-sembahkan panggungan. Jadi apakah dia nanti ada kaitannya juga dengan misalnya ya, yang itu bantuan harus langsung sampai ke yang membutuhkan. Atau pidato yang mengatakan bahwa Anda harus ingat, masih banyak anak sekolah yang berangkat nggak pakai makan pagi, kekurangan gizi, nggak punya tas dan sebagainya itu. Apakah berhenti di pangannya saja, atau juga subsidi yang terkait dengan pangan yang langsung misalnya. Jadi ini yang agak langsung pas hanya pangan. Kalau yang lain kita masih tebak-tebak, tapi akan terjawab pada rakor pertama lah. Oke, Bang Egy tapi begini, kalau tadi soal disebutkan pernamanya tadi ya, kita mungkin coba bedah satu persatu untuk posisi Menko tadi. Misalnya Budi Gunawan, kita tahu sejarah Budi Gunawan ini pernah menjadi ajudan dari Bumega, juga memiliki kadar hubungan yang cukup dekat lah ya, artinya sudah lama juga. Apakah Budi Gunawan ini masuk menjadi Menko, memang representasi dari Budi Gunawan sendiri, atau ini representasi dari Bumega? Kan saya tadi bilang ada 3-4 kelompok. Ini ada bagian suratan tangan juga ini ya. Nah ini masuk yang mana kalau Budi Gunawan? Yang pertama itu, barangkali dia kan tidak ikutan dalam tanda petik secara langsung berkeringat. Orang Jokowi, iya dong, kan ada di BIN bahwa kemudian Jokowi dan PDI pecah kongsi, dia relatif termasuk yang ada di kelompok kedua ini, walaupun agak bingung-bingung dikit lah gitu ya. Yang ketiga, profesional, barangkali karena lama kan di polisian, karena waka polri, kemudian menjadi kepala BIN. Nah yang keempat, memang sudah surat tangannya, walaupun PDIP langsung bilang kan, dia kan bukan langsung terkait dengan PDIP. Jadi menepresentasikan PDIP atau profesional? Enggak. Jadi profesional menurut Bang Egy. Saya 1, 2, 3. Jadi artinya, yang bersama dengan Jokowi ada, lalu yang ketiga itu, sekali lagi ya, ada profesional karena pernah menjadi waka polri, lama di BIN. Tapi, bukan, maksudnya 2 dan 3. Satu enggak, yang berkeringat langsung untuk memenangkan Pak Prabowo Gibran, kan tidak. Baik. Dan koal selanjutnya yang kita bahas, Pratikno. Mbak Bidung dikatakan bahwa ini diendorse oleh Presiden sebelumnya, Pak Jokowi Dodo. Nah ini boleh di... Kalau mau pakai kata endorse boleh lho, saya... Atau kata tip-tipan tadi. Ya, itu dari orang-orang di luar sana gitu. Ini sinonim aja ini. Sinonim ya? Ya, saya kira kan pertama, kalau lihat background ya, background beliau ini, profesor political science, ilmu politik. Tuan dan menjadi rektor ya? Rektor UGM juga. Kemudian 10 tahun mendampingi Presiden sebelumnya, kan. Sampai dia bilang, sampai susah lo membedakan, karena sudah terlalu lama ya, 10 tahun. Itu kalimat dia sendiri loh, bukan kalimat saya ya. Nah dari sini sebenarnya, dia punya pengalaman, tapi kemudian dititipi oleh menjadi Menko, bidang apa tadi itu? PMK. PMK. Jadi sebenarnya ya... Pratikno Menko PMK. Ya, ini di apa... Secara kapabilitas sebenarnya jauh ya, misalnya. Eh, sorry maaf, keilmuannya lah. Masalah political science, masalah negara ini kan, tapi memang masalah public good sebenarnya. Gak masalah sih sebenarnya. Harapannya ya, apa, dirinya tentu saja, kalau pakai kategorisasi yang tadi, dia bagian dari... Pemenangan. Pemenangan. Dan bagian dari Pak Jokowi. Bagian dari Jokowi. Dan saya kira itu akhirnya yang, di sini memperlihatkan bahwa Prabowo, mengkontirmasi dirinya adalah, melanjutkan dari periode sebelumnya. Jadi mengadopsi, hampir 16 orang ya, menteri dari kabinet sebelumnya. Yang ketiga itu kita bisa agak ribet tuh ya, maksudnya, di luar sana orang bisa beradu argumentasi, apakah misalnya kalau Anda ahli politik, terus Anda juga bisa menjadi, apa, pembangunan manusia dan kebudayaan gitu. Oh, itu kan politik bagian dari kebudayaan. Itu bisa panjang nanti kita bicara. Tapi gini Bang Ege, bisa gak dengan komposisi postur kabinet per hari ini, menjawab semua visi-misi dari Prabowo Subianto? Logika yang ingin dikatakan adalah, ini pekerjaan besar yang ingin dimulai. Gak gampang loh. Saya gak tahu nih, kapan mulai memberi makan bergizi gratis? Mulainya kapan? Kan habis dilantik ini, mestinya besok paginya mulai. Gak ada tenggang waktu lah. Habis dari magelang, terus direncanakan dalam rapat koordinasi, nah itu aja belum terjawab sama kita. Kapan mulai rakyat mendapat makan bergizi gratis? Itu kan penting. Berapa bilya per hari, dan bagaimana mempersiapkannya. Belum lagi tadi tuh, suasembada pangan, suasembada energi, suasembada air. Kemudian, jangan percaya kalau kita dinindang popokan dengan G20, dan 16 ekonomi terbesar. Kita harus keluar dari itu. Jangan percaya statistik-statistik secara, apa namanya, begitu saja tanpa menuju. Harus melihat secara utuh. Iya, iya, iya. Jadi itu sebuah tantangan yang berat menurut saya. Kita tunggu rakornya pertama kali, rakornya pertama kali, siapa masuk di bagian siapa, kemudian masing-masing sudah, ada 23 catatan saya tentang pidato itu. Baik, ini membedah kabinet merah putih, memang gak bisa cuma dua segmen, tapi karena keterbatasan waktu, kita harus menyudahi. Terima kasih Bang Ege, terima kasih Pak Cecep, yang berdialog bersama kami. Sukses dan sehat selalu.